Oligarki ingin lenyapkan anis di Pilpres 2024 Saya pun punya keyakinan yang sama Jadi oligarki ini adalah orang yang berkuasa hari ini Orang yang berkuasa hari ini pastinya ingin sistemnya seperti hari ini juga Jadi mereka tidak ingin ada perubahan rezim Perubahan orang itu adalah keharusan konstitusional Karena Presiden Jokowi tidak boleh lagi mencalonkan diri Baik sebagai Presiden maupun sebagai Wakil Presiden Kita bacakan ya Ada sebagian oligarki yang ingin melenyapkan anis baswedan di Pilpres 2024 Dengan cara kriminalisasi kasus Formula E Tak cukup dengan kompetisi politik Ada sebagian oligarki juga yang terlibat jauh Yang menginginkan anis dienyahkan dari gelanggang perubahan Indonesia 1 pada Pilpres 2024 Anis sebagai calon Presiden yang diusung oleh Nasdem Adalah sosok individu yang perjalanan karir politiknya tidak biasa Ia adalah sosok pribadi yang mendapat perlakuan khusus untuk dijadikan sebagai ikon kebencian publik Sekaligus mahluk yang paling berbahaya untuk masa depan NKRI ungkapnya Dalam menjalani tugas sebagai Gubernur DKI Menurut Ahmad Humam Anis selama ini tak lebih sebagai yatim politik yang tak pernah henti dibuli Tidak hanya oleh berbagai aktor politik DKI Akan tetapi juga bahkan dijadikan target oleh lingkaran politik tingkat tinggi nasional yang tak pernah berhenti Hanya karena kerja keras dan kelakuan baiklah yang membuat Anis bertahan tegasnya Apa ukuran kerja keras dan kelakuan baik itu menjadi benteng penahanan dari intrusi dan intervensi berbagai kekuatan yang hendak mencelakakannya dalam 5 tahun masa jabatannya Indikator yang paling gampang dicari adalah soliditas partai pendukung Anis Sandi di DPR DKI Ditambah dengan sejumlah partai yang berseberangan dengan Anis Ketika pemilihan Gubernur DKI 5 tahun yang lalu Kecuali PDI Perjuangan dan PSI Semua partai lain non-koalisi Anis Sandi ikut aktif bersama Anis membangun Jakarta Maka kalau ada pejabat Pak Menyalahgunakan jabatannya Kau bisa lolos di dunia Demi Allah kau tidak akan lolos dari alam kubur Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat Kau hianati rakyat Kau bisa lolos dari dunia Kau bisa mempermainkan hukum Tapi demi Allah sakaratil maut menunggumu Dan begitu kau masuk di alam kubur Tidak ada satupun pasukan yang bisa membelam kecuali amal kebaikanmu Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu Yang jago dulu Kekuasaannya tak terbatas Begitu kau masuk di alam kubur Tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu Kecuali amalmu Jadi kita rakyat Pak Yang dipertontonkan kebatilan Yang dipertontonkan ketidakadilan Yang dipertontonkan kesemina-menaan Yang dipertontonkan kewes Sembaran dia bikin Dalam hatiku Bikin kau apa yang kau mau Kata Nabi Bikin kau apa yang kau mau bakil Lakukan apa yang kau lakukan Tapi ingat Pasti kamu mati Mau kau tidak sholat silahkan Mau kau nimu rakyat silahkan Mau kau bohongi rakyat silahkan Mau kau pakai senjata Untuk semuanya menang-menang Silahkan Tapi pasti kamu mati Apa heda Apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa Coba lihat itu orang-orang diktator Yang bekerja semau-maunya Pasti mati Bagaimana hebatnya Fir'aun Kekayaannya tak terbatas Kekuasaannya tak terbatas Begitu Allah menurunkan asap buat dia Mati Kalau Bapak merantau Ke Makassar Merantau ke Jawa Merantau ke Malaysia Sampai di sana tidak enak Susah hidup Bapak masih bisa pulang kampung Tapi kalau Bapak sudah masuk di kubur Tidak bisa kau kembali Tidak ada yang bisa menemani mu Temanmu yang membela mu selama ini Temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini Semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri Bapak pernah bayangkan mati lampu Pernah bayangkan mati lampu Pernah Ya Pernah rasakan mati lampu Pernah Bukan pernah Sering Bagaimana seandainya mati lampu di rumah Tiba-tiba Ada ular masuk Ada ular masuk Mati lampu Masuk Bapak di kubur Diikat kain kafan Ditindis tanah Mati lampunya bukan sehari Tapi mati lampunya selama-lamanya Yang bisa menolong engkau di kuburmu Bukan kekuasaanmu Bukan jabatanmu Bukan senjatamu Bukan uangmu Tapi yang bisa menolongmu adalah amal-amal kebaikanmu Maka selama masih hidup Hati-hati Berbuat baiklah Tiga yang menemanimu Hartamu Keluargamu Amal kebaikanmu Hanya amal yang setia menemani Sudah kembali orang Ini memukat tak Ibu-ibu mukanya yang selalu dikasih sabun Selalu di licin-licin Selalu dikasih enak-enak Begitu ibu mati Nih lubang hidungmu Cacing masuk Perut yang selalu kita carikan uang Kita menghalalkan segala cara Supaya perut bisa diisi Demi Allah Begitu masuk di kubur Membengkak perutmu Bengkak perutmu Meledah Semua cacing masuk ke dalam perutmu Dan pada saat itu Tidak ada pertolongan kecuali amal-amal kebaikanmu Masa menghubungi Pasang kamu ikutmu Pidau Bikin maku apa yang kau mau bikin Tapi ingat Pasti kau masuk di kubur Dan begitu semua kembali orang Paling ingat Orang satu dua hari Selama dua minggu Masih ingat Ibaiknya kau dong itu dasat Masih makirim-kirim Apa jika nakirim Teman tak di Whatsapp Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Kasih simbol-simbol sedih Keluar air mata Itu saja Sudah itu Nah habis Nomor hapetak Takut bunyi hapetak Meninggal orangnya So Mulai ini pak Nah mata Sudah bukan lagi dasat Tapi mulai lagi Dipanggilnya apa Almarhum Harta tak mulai Naambil orang Istri tak kawin lagi Pada saat itu Tidak ada lagi Dunia sudah selesai urusan Tinggal kau tanggung jawab Atas urusanmu di dunia Maka datanglah malaikat Kata Nabi Masuk kita di Padang Masyar Ada empat pertanyaan Yang tidak bergerak kaki seseorang Sebelum ditanya empat ini Apa pertanyaannya Insyaallah Lain waktu dan kesempatan Kita akan lanjutkan Karena penerbangan saya terbatas Saya mau pulang cepat Insyaallah Nanti kita datang lagi Di tempat ini Inilah Sebelum saya akhiri Saya ingin menyimpulkan Dengan satu ayat saja Kullu nafsim Sa'ikatil maw